Intro Pemohon pembuatan SIM atau surat izin mengemudi maupun perpanjangan di saat lantas Polres Majalengka mengalami peningkatan hingga 300% selama 2 hari terakhir hingga sekarang pasca libur panjang Idul Fitri. Setelah libur panjang lebaran pelayanan SIM di Polres Majalengka kembali dibuka mulai Senin kemarin. Terlihat warga pun langsung menyerbu loket pelayanan SIM sejak pagi. Rata-rata masyarakat yang datang adalah yang akan memperpanjang SIM-nya yang sudah mati masa berlakunya pada saat libur lebaran beberapa hari yang lalu. Sesuai pengumuman yang disampaikan saat lantos Polres Majalengka bahwa pelayanan SIM ditutup mulai tanggal 30 Mei hingga 9 Juni 2019. Dan bagi para pengendara yang masa berlaku SIM-nya habis pada saat libur lebaran, diberi kesempatan untuk memperpanjang mulai tanggal 10 hingga 18 Juni 2019. Dan jika selama masa ini belum juga diperpanjang masa berlakunya, maka SIM tersebut dianggap mati dan harus mengikuti proses pembuatan SIM baru. Ini kan lagi kuliah juga di Bandung, terus baru sempat sekarang, ya jadi sekarang aja. Kenapa nggak kembali kemarin itu? Kemarin-kemarin ke lebaran, ke lebaran sama, baru sempat aja gitu, sekarang baru pulang juga. Jadi langsung kembali, dapat SIM langsung ke Bandung lagi? Iya, langsung ke Bandung lagi hari. Itu gimana, prosesnya lama nggak mas? Prosesnya ya lumayan lama sih, karena ya wajar mungkin yang masuk juga, ya apa ya, yang memperpanjang juga rame gitu. Karena habis ya, jadi ya angkir aja sih. Angkir ya? Iya. Baik, mengenai pelayanan di Satpas Pores Majelengka ini, Pasca Lebaran, kita buka mulai hari Senin ya, tanggal 10 Juni 2019. Memang terjadi peningkatan yang cukup signifikan, yang biasanya itu paling tidak untuk perpanjangan itu di antara sekitar 50 sampai dengan 70. Untuk hari Senin kemarin itu bisa mencapai 285, itu berarti hampir 300 persen ya untuk peningkatannya ya. Memang dikarenakan adanya jedah libur bersama, yaitu dari mulai tanggal sampai dengan tanggal 10 ya, Setelah tanggal 10 itu masa berlaku, yang apabila masa berlaku SIM itu habis, dari mulai libur bersama sampai dengan tanggal 10 itu diberikan kesempatan untuk pengurusannya adalah diberlakukan perpanjangan, bukan penerbitan baru. Nah, maka dari itu masyarakat berbondong-bondong untuk memperpanjang SIM-nya, ya dikarenakan diberlakukannya bukan diberlakukan penerbitan baru, karena penerbitannya diberlakukan penerbitan perpanjangan, sehingga terjadi peningkatan untuk pembuatan SIM itu sendiri. Terima Jalan Kajawa Barat, Edwarus Pendi, Triberata TV. Salam Triberata. Terima Jalan Kajawa Barat